Halo guys, welcome to channel youtube Bian Bodi Kit Oke guys, seperti biasa kita akan melakukan penggarapan khususnya untuk mobil Alphard Nah, basically mobil Alphard ini adalah tahun 2018 Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu juga dari generasi Alphard ini Jadi Alphard tahun 2015 sampai dengan generasi tahun 2018 Nah, ini masih generasi seperti ini Sebenarnya tahun 2018 itu dia sudah mulai pergantian Antara dari generasi ANH30 seperti ini dengan versi yang fast liftnya Jadi 2018 itu biasa di atas pertengahan bulan Itu sampai akhir bulan tahun 2018 Biasa mereka sudah dengan model yang fast lift Nah, karena mobil ini belum fast lift Jadi otomatis mau kita upgrade Jadi nanti teman-teman bisa simak di video kami akhirnya seperti apa Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan untuk perbedaan Yang lebih detail lagi dari generasi yang seperti ini dengan versi yang akan kita upgrade Nah, jadi saya akan membahas dulu Karena mobilnya ini, lampunya seperti ini Nah, ini sangat banyak perubahannya dari generasi lampu yang fast liftnya Terutama adalah untuk di bagian lampu DRL-nya Kalau untuk versi yang lama ini DRL-nya ini Modalnya model seperti L Dan dia ada lampu senjanya di sebelah sini Nah, kalau untuk versi yang terbaru Dia enggak Kalau yang versi yang terbaru dia nanti ada di bawah ini Dan nanti kita akan menggunakan versi yang 3 Pro G Oke, nah selain itu juga nanti di bagian garnish cup mesinnya ini Ataupun list cup mesin akan kita ganti Karena dia berbeda Sebenarnya hal seperti ini serupa tapi tak sama Makanya teman-teman kalau untuk melakukan pengupgraden ini Kita harus benar-benar detail sekali untuk dari perubahannya Bumper otomatis akan kita ganti Akan kita ubah juga karena enggak bisa ya Kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan perubahannya Bisa enggak di-upgrade bempernya aja Itu enggak bisa karena dia berbeda Nah, selain itu juga di bagian fog lamp Fog lamp kita akan menggunakan fog lamp yang lama Jadi tinggal kita pindahin aja Karena dia model yang generasi seperti ini Dengan versi yang terbaru itu masih sama Nah, hal-hal yang apa aja yang perlu kita perhatikan Ya, yang kita perlu perhatikan adalah di bagian sensornya Nah, ini kan ada bagian rumahnya Nanti teman-teman bisa lihat juga di akhir video Saya akan menjelaskan hal seperti ini pun akan kita perhatikan Jadi supaya benar-benar enggak ada kelihatan sama sekali untuk dari generasi perubahannya Oke, nah SOPD kita sebelum kita melakukan pembongkaran mobil ini Baiknya kita akan mengecek terlebih dahulu Untuk keadaan sebelum kita bongkar Yuk kita cek dulu Di bagian mobilnya akan kita hidupin Nah, jadi coba kameramen bisa samperin saya disini Nah, jadi karena mobil ini belum dihidupin Eh, sorry belum dibongkar Jadi otomatis kita harus cek dulu Untuk kondisi sebelum kita bongkar Nah, kalau kita lihat Kondisi ini semua aman Lampu kita hidupin Nah, ini semua normal ya Enggak ada apapun ya Jadi semua mobilnya ini Tidak ada sensor apapun yang muncul Nah, jadi otomatis nanti Setelah kita akan melakukan pembongkaran dan pemasangan Semua fungsinya juga harus sama seperti ini Nah, selain itu juga Baik kameranya juga akan kita bongkar Dan ini akan kita cek Nah, perbedaannya di bagian kamera depan Karena nanti akan kita pasangkan dengan grill yang baru Jadi ini semua berfungsi dengan baik Pokoknya, kalau kita cek semua normal Tanpa ada hambatan apapun Sebelum kita melakukan pembongkaran Nah, itu benar-benar penting banget Karena untuk melakukan pengupgradean mobil ini Sangat sensitif banget nih guys Lanjut di bagian belakang Nah, nanti akan kita bongkar juga Di bagian belakang dari garnish krumahnya Ini akan kita bongkar Dan selain itu juga stop lamp Kita akan bongkar Bumper otomatis akan kita bongkar Nah, ini nanti sama ya Saya akan menjelaskan juga di akhir video Karena ini ada rumahannya Nanti kita lihat Di kita ini rumahnya nanti seperti apa Pokoknya, benar-benar sangat kita perhatikan Dalam hal-hal seperti ini Dan nanti scene-nya running Di bagian depan juga sama running Karena ini belum running-nya masih kedip biasa Saya hidupin dulu sebentar Supaya teman-teman bisa melihat juga Lebih detailnya, perbedaannya Tetapi nanti di video terakhir Akan saya tunjukin juga Dari before dan afternya juga Nah, ini scene-nya masih kedip biasa guys Nanti akan kita ganti Semua akan running Oke Daripada nunggu lama-lama Mobil ini langsung ngasih eksekusi Dan nanti teman-teman bisa lihat Dan jangan diganti channelnya Terus pantangin di channel kita Yang belum subscribe Saya minta dukungan kalian Untuk klik tombol subscribe Terlebih dahulu Di like juga Dan nanti kita akan review Hasilnya setelah akan jadi Seperti apa Oke Terima kasih telah menonton! 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 Untuk pengupgrade ini, kita makan waktu kurang lebih sekitar 4-5 jam lah. Kecuali kalau misalkan ada pemasangan body kit lagi, nah itu akan lebih makan waktu lagi. Karena ada penambahannya dari depan, samping, dan juga di bagian belakang. Oke, nah kita lihat di bagian depannya yang pasti sangat berubah dan yang pasti yang dimana sebelumnya ini lampunya besar, dimensinya, sekarang sudah sipit. Nah, makanya untuk generasi seperti ini disebut dengan fast lift. Nah, yang kita ganti yaitu di bagian, tadi saya bilang, untuk di bagian list kromanya, di bagian cup mesin ini sudah diganti karena dia modenya berbeda dari yang sebelumnya. Kalau untuk versi yang terbaru ini, dia ada sedikit coakan di sini. Nah, sebenarnya kalau untuk versi yang lama itu beti lah ya, beda-beda tipis dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan dia lurus tuh. Nah, kalau yang ini dia ada semacam lekukan yang dimana dia menyerupai dengan desain si grillnya ini di bagian logonya. Jadi, dia memiliki sudutnya ini mempresisikan di bagian list kiri dan kanan di bagian frame untuk logo si Alphard ini. Nah, lalu di bagian grill ini memiliki kamera karena kita harus memindahkan kameranya. Dan selain itu juga di bagian sensor parkir. Nah, ini nih sensor parkir yang dimana sebelumnya ada rumahnya ya. Nah, sekarang dia sudah tipis seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini benar-benar harus kita perhatikan supaya rapi dan juga presisi seperti ini. Dan nggak kelihatan bekas upgrade-annya. Selain itu juga di bagian headlamp yang dimana sebelumnya itu dia untuk list DRL-nya itu seperti L. Kalau yang sekarang itu nggak. Dia cuma cukup polos seperti ini aja. Jadi, cakep. Dan selain itu juga ini menggunakan versi yang 3 Pro-G. Ataupun dengan versi yang high spec. Oke, nah kita tes deh untuk nyalanya seperti apa. Jadi, supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini posisi nyala yang dimana untuk lampunya ini benar-benar terang banget guys. Dan selain itu juga DRL-nya berwarna putih ya. Jadi, DRL ini keluaran dari modelista bukan bawaan asli si mobil. Jadi, kalau kita pemasangan upgrade seperti ini, kadang-kadang ada yang dipasang, ada yang juga nggak. Nanti teman-teman tinggal by request aja apakah suka dengan versi seperti ini atau tidak. Karena kembali lagi, selera. Nah, kalau untuk versi ini yang dimana fungsinya kalau pada saat DRL dia nyalanya seperti ini putih. Dan kalau untuk shine dia running ya. Nah, ini saya nyalain untuk di bagian shine-nya. Wah, cakep guys. Nah, yang dimana pada saat mengedipnya ini, ini bareng ya. Jadi, nggak pincang, benar-benar bareng. Yang satu ke bawah, yang satu ke samping seperti ini. Cakep banget. Dan di bagian depan sudah, nanti tinggal seperti biasa. PR-nya itu adalah di bagian velg. Velg ini harus diganti supaya mobilnya ini berubah total, nggak kelihatan dengan versi velg yang lama. Nah, kita cek di bagian speedometer. Tadi kita sudah melihat penghidupannya tidak ada problem ataupun error. Nah, saatnya kita harus mengecek juga karena sudah kita ganti spare part yang baru dari headlamp dan juga stoplamp. Nah, ini kita nyalahin. Yang dimana fungsinya sudah benar-benar normal. Tidak ada indikasi problem. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Nah, biasa kalau misalkan ada terjadi problem, kita sudah nyalahin lampu seperti ini, dia sudah ada indikasi ataupun ada indikator dia nyala bahwa headlamp-nya bermasalah ataupun di bagian stoplamp bermasalah. Karena mobil ini sudah full komputer, sudah canggih. Jadi, sedikit agak yang nggak nyala itu dia pasti akan muncul. Oke, lanjut di bagian belakang. Nah, ini saya akan nyalahin juga di bagian belakang ini yaitu lampu sen-nya juga. Jadi, teman-teman bisa lihat. Yuk, lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang yang tadi sen-nya cuma kedip doang karena dia masih menggunakan versi yang bohlam. Kalau yang sekarang sudah nggak. Dia full LED dan dia juga sen-nya juga running sama seperti depan. Nah, selain itu juga semua untuk lampu ini, ini sudah full LED nih guys. Sudah nggak ada bohlam-bohlamnya sama sekali. Kalau yang versi yang lama kan untuk versi lampu mundurnya, dia masih ada lampu bohlamnya. Kalau yang ini sudah nggak. Karena yang versi ini dia lampunya sudah LED atau biasa teman-teman bisa sebut juga dengan LED. Seperti ini, dua. Dan garnish chrome sudah kita ganti dan ini melintang lumayan cukup besar. Karena kalau yang sebelumnya dia hanya separoh. Kalau yang sekarang dia sudah melintang. Dan kita copotin di bagian logo tipe G-nya. Nah, supaya benar-benar mobilnya kalau dari belakang ini build up banget guys. Karena kalau memang versi yang build up-nya, dia tidak ada. Mau tipe G dan dia juga nggak ada logo. Apa namanya? Logo SC. Biasanya kalau untuk versi seperti itu, dia ada logo yang dimana Alphard Executive Launch dan juga disini tipe V6. Nah, itu cakep. Kadang juga customer saya suka menambahkan emblem-emblem seperti itu. Minta saya pasangin supaya lebih benar-benar kelihatan mewahnya. Mobil ini saya upgrade yang dimana menjadikan versi yang SC ataupun versi yang Jepang yang kasta tertinggi. Jadi, udah nggak ada lagi untuk kelas Alphard yang kastanya tertinggi dari ini. Dari spare part yang kita upgrade-kan. Bumper belakang seperti ini. Yang dimana dia ada lebih sporty. Karena dia ada memiliki sirip di bagian sini. Baik kiri maupun juga di sebelah kanan. Lebih sporty-nya lagi. Kita tambahkan body kit. Nah, mungkin ini tadi saya sudah bintang-bintang kepada si ownernya. Katanya nanti next dia akan melakukan pemasangan body kit. Teman-teman pengen tahu model body kit-nya seperti apa? Saya akan berikan cuplikan berikut ini. Seperti itu guys. Pemasangan body kit-nya yang pasti ya cakep lah. Karena sekarang-sekarang ini kebanyakan customer saya ingin melakukan penambahan body kit modelista. Karena lebih kelihatan ganteng. Lebih kelihatan mewah udah pasti. Karena dia banyak accent-nya, ornament, keruman, baik depan, samping, dan juga di bagian belakang. Oke, sekian dulu untuk video kami kali ini. Dan nanti teman-teman bisa lihat juga cuplikan dari before dan juga after. Jadi supaya benar-benar kira-kira perubahannya seperti apa ya. Baik depan dan juga belakang. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian. Untuk yang pengen melakukan upgrade Alphard ataupun mobil lainnya. Bisa langsung hubungin aja nomor yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa kepoin Instagram kami, Bian Body Kit. Dan bisa mampir juga lah ke workshop kami. Nanti alamat semua ada di deskripsi. Terima kasih. Sampai ketemu untuk di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!